Halo Cancer, ketemu di reading kali ini. Ya, ini adalah edisi pertama Energi Karir di bulan Agustus 2021. Setiap bulan kita akan berikan dua edisi masing-masing untuk karir dan cinta ya, masing-masing zodiac tentunya, selain general reading. Sekali lagi, memang ini bacanya masih bersifat umum, energi yang ketarik di sini kolektif, jadi tidak semua cancer bisa resonate. Sesuaikan saja dengan situasi dan kondisimu. Anggap video yang saya share kali ini adalah sebagai motivasi kamu. So, Cancer, ini adalah energi karir kamu di edisi pertama bulan Agustus 2021. Kita coba ambil tiga buah kartu. Di sini ada Ten of Cups. Lalu ada Nine of Cups. Dan ada Seven of Pentacles. Oke, the bottom of the deck ada The High Priest. Energi pertama untuk karirnya Cancer di bulan Agustus ini luar biasa saya lihat ya, karena saya melihat ada bakal terbuka sebuah pintu kesuksesan buat kalian di urusan kerjaan atau di urusan karir. Jadi, mungkin bisa jadi dapat promosi, bisa jadi di tempat kerja kalian itu ada bonus, bisa jadi ya intinya akan ada banyak bonus-bonus di bulan Agustus di tempat kerja kalian. Ada kunci di sini guys. Jadi, ini datangnya memang bisa dibilang dari seseorang yang jabatannya lebih tinggi atau posisinya lebih tinggi gitu ya. Dari orang-orang yang memang benar-benar berwenang. Ya, mungkin bosmu, mungkin owner perusahaan, atau mungkin juga dari supervisor. Intinya, kamu akan berbahagia dari karir di sini. Kamu akan bisa mendapatkan apa yang menjadi harapanmu, membahagiakan keluargamu, dan ini sangat bermanfaat sekali. Ada Seven of Pentacles. Kamu akan difokuskan pada hasil, hasil kerja dan jeripayah kalian di urusan karir, kerjaan, ini luar biasa sih. Baik, lalu pesan apa untuk Cancer di energi pertama? In the near future, jadi nggak akan lama lagi nih. Jadi, in the near future, masih dalam bulan Agustus ya. Jadi, mungkin bisa di awal bulan Agustus, pertengahan, atau bahkan di akhir. Karena ini baru energi yang pertama. Nanti akan ada energi yang kedua kan, di video selanjutnya. Dan uploadnya juga di minggu berikutnya. Oke, pesan yang kedua. Setelah in the near future, jadi ini adalah masa depan yang terdekat. Yes, yes. Udah dikonfirmasi bahwa ya, ini akan terjadi dalam waktu dekat. Di bulan ini, di bulan ini, akan ada keberlimpahan, akan ada semacam perayaan. Dan kalian bisa menikmati hasil dari kerjaan kalian, dari karir kalian. Apa yang sudah kalian upayakan selama masa-masa yang sudah lalu, itu akan kalian ambil. Mungkin tidak semuanya, sebagian akan berhasil di bulan Agustus ini. The high priest, ada kunci di sana. Kalian dikasih kunci untuk membuka itu ya. Get more information. Pesannya get more information. Jadi, kamu diminta untuk supaya lebih aware aja, supaya lebih banyak bertanya, lebih mencari informasi untuk bisa membuka peluang ini, untuk bisa menghasilkan. Jangan hanya diam-diam baik itu ya, jangan diam-diam aja. Karena kalau orang yang diam atau orang yang pasif itu tidak akan bisa mendapatkan apa yang dimau. Kalau orang yang pasif, tidak mau bertanya, bakalan sesat di jalan. Sehingga di sini diminta untuk get more information. Mencari pengetahuan yang lebih tentang apa yang sudah kamu kerjakan. Apa benar ini target? Apa benar bonus saya cair? Misalnya kayak gitu. Jangan diam-diam aja gitu ya. Karena kalau diam-diam aja, the high priest ini saya lihat orangnya juga, dia akan diam kalau nggak ditanya, dia juga nggak bakalan jawab gitu ya. Tapi sebenarnya dia pegang kunci, hasil dari pekerjaan kamu udah ada, tinggal ditunggu saja bonusnya. So, ini bagus banget Cancer, selamat ya. Di energi pertama bulan Agustus untuk karirnya Cancer, bakal dapat bonus bagi-bagi dong. Oke, sampai ketemu lagi di readingan selanjutnya ya.